Pimpin pertemuan ASEAN-Mercosur, Menlo Retno mendorong hubungan ekonomi dan perdagangan di kedua kawasan. Di sela-sela sidang Majelis Umum PBBG yang ke-72 di New York 22 September, Menlo Retno menegaskan bahwa ASEAN dan Mercosur harus mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat di kedua negara, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Lebih lanjut, Menlo Retno menekankan pula perlunya kerjasama ASEAN-Mercosur menjadi driving force dalam promosi budaya dan contoh pada kemitraan global. Pertemuan mengeluarkan pernyataan BERS yang intinya menekankan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, pembangunan terorisme, serta konektivitas termasuk people-to-people content. Pemirsa, pertemuan di New York tersebut merupakan pertemuan kedua kalinya setelah pertemuan tingkat Menteri ASEAN-Mercosur yang pertama yang pernah dilaksanakan di Brasilia-Brasil pada tahun 2008. Demikian kemungkinan ini saya, Apun Suray, menunggu diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!